Halo guys kembali lagi bersama gua si will up kali ini kita akan melanjutkan game petualangan kita di game Spongebob Squarepants battle for bikini bottom free dread guys ya oke dan di episode sebelumnya kita sudah berhasil melakukan raja ubur-ubur guys ya dan di episode kali ini tugas kita cuma satu kembali ke Squidward guys ya oke dan kemarin juga pas gua lagi jalan-jalan sedikit gua gak sengaja nemuin tempat ini oke langsung saja kita seluncuran lagi guys Oke perhatikan aduh gua sempet loncat guys oke aduh oh iya lupa oke di bawah juga ada jalan nata oke sorry gua tidak terlalu jago guys ya nabrak-nabrakin kayak gini aduh ah malah jatoh lagi oke apa kita ngulang dari atas wah bener aja guys kita ngulang dari sini dong oke gapapalah guys ya sekalian ngambil beberapa kotak yang tertinggal tadi oke bisa ga ya aduh gabisa nata oke gua usah lah ga usah kita ambil guys ya yang ada di bawah situ oke wuh di bawah sana ada jalan juga guys kita coba loncat gak ya gak kena lagi eh kita main aman aja lah guys ya oke oh kalau kita loncat lebih tinggi ternyata gak bisa apa-apa guys oke kita dapat setelah emas wawawawawaduh tawanya itu guys ya aduh kok gak bisa kita pukul itu oke dia juga bisa kita ajak ngobrol ini gak bisa kita pukul guys oke disini ada lari wuh pasti dapat misil gini guys seperti tidak ada masalah kamu boleh lakukan apa saja yang mindah Minda Saya tidak terlalu paham guys Oke disini exit Ini tempat keluar dari ledang ubur-ubur guys ya Oke Kayaknya agak ada apa-apa lagi sih guys Oke Mari kita Keluar dari ledang ubur-ubur Oke kita loncat Kabum Oke kita muncul dimana nih Apakah kita bakal bertemu dengan Squidward lagi Hmm Uh bener aja guys kita muncul disini Oke Squidward saya membawakan jelly raja ubur-ubur Untuk kamu Oke Aja untuk kawan baik saya Squidward boleh saya gosok sedikit Aduh Oke sedikit Uh kita dikasih sepatu emas Nice Oke disini kita kumpulinnya wak Waduh kumpulin nyawa Oke lah Disini duit saya sudah 10 ribu Sudah terlalu banyak guys ya Oke satu nyawa lagi guys Disini ada satu nyawa terakhir kita Oke Nice Udah gak ada apa-apa lagi kan guys ya Oke Berarti saatnya kita balik lagi ke bikini batang guys ya Oke Gue lupa guys ya Oh Kita udah keluar dari ladang ubur-ubur nyata guys Oke nah disini ada Satu ini guys Aduh gue gak tau dimana ini Satu misi yang belum selesai Tapi gue gak tau dimana ini guys Aduh Oke Kita coba tekan F Oke Oke nah ini Keringkan tuh maksudnya apa guys Gue gak tau Itu misi terakhir kita guys Di Ladang ubur-ubur ini Oke kita baca-baca lagi guys Keringkan tasik Keringkan ini katanya Gimana caranya How bro Aduh Ngebug guys Aduh ngebug Ah guys ngebug Gak bisa gue gerakin Tetapan video Oh enggak Oke Ya Allah Oke Gak bisa gerakin lagi Tadi gak bisa gue gerakin guys ya Oke Kita disuruh ngeringin tasik Atau danau ini guys ya Tapi gue gak tau Gimana caranya Oke ini juga kayaknya kota guys ya Oke Apakah kita bisa naik situ Dan ternyata tidak bisa Aduh Wah Merepotkan sekali guys Oke Kita basmi dulu Robot-robotnya Dan kita juga Sekalian basmi yang ini juga guys ya Alatnya Aduh Kita jatuh guys Oke Yang penting alatnya sudah kita basmi Aduh Oke Nah pertanyaan gue ini cara ngeringinnya Gimana guys Gue gak tau Kita liat Gate aja kali guys ya Soalnya gue gak tau Bagaimana cara ngeringinnya Oke Oke lah Jangan dulu liat Gate dulu guys ya Kita cari-cari dulu aja Oke Gak usah kita ambilin guys ya Kotak-kotaknya Karena disini kotak kita Sudah terlalu banyak Oke Kabum 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 Hampir aja kena Oke Gue sudah mulai terbiasa guys ya Melawan robot-robotnya Oke Hati-hati jatuh Wuhu Hampir saja Mati Aduh Kena dong Oke Oke Gimana cara Mengeringkan Danau tersebut guys Saya tidak tau Oke disini kita dikasih checkpoint Oke Kita udah kesini kan Aduh Merepotkan sekali guys ya Oke Hampir aja mati Kena sauce tartar Oke Hati-hati Oke Nice Oke Ini dia guys ya Alat yang Cukup merepotkan Aduh Aduh Kita malah mati Lagi Oke lah guys Disini gue gak tau Cara Mengeringkan Atau menyelesaikan Misi dari Sejujurnya Abab Jadi gue liat Dari Youtube aja guys ya Oke Tunggu sebentar guys Aduh Aduh Oke Kita cari tempat aman dulu Oke Oh Tunggu sebentar guys Jangan dulu deh Disini juga ada Satu tempat Gue gak tau tempat apa Ini Ah Hati-hati Oke Untung aja gak meledak Tepat Pas gue ada disini Oke Ini tempat apa ini Apakah jalan kita kesini guys Oh ini Jalan yang Lawan Raja Ubur-ubur guys Iya Aduh Oke disana juga ada jalan Gue gak tau jalan Mana lagi itu Yalah Kita liat Youtube aja guys ya Oke guys Kita sudah kembali lagi Dan ternyata Cara nyelesainnya itu Kita harus Menggunakan si Patrick guys ya Oke Bener Berbeda guys ya Pertanyaannya sama si Apa Sama si Spongebob Dan ternyata kita itu Harus menghancurkan Tiga kotak yang ada disini guys ya Kabum Nah seperti itu guys Aduh Oke Kita ambil yang disini dulu Nah bisa kita lempar guys Ternyata Aduh Kabum Oke Ayo ambil Rada susah ambilnya guys ya Kabum Aduh Jangan sampai mati Ah malah hancur lagi Oke Kita biarin Robot-robotnya muncul Tiga-tiganya langsung guys ya Oke ternyata gak bisa Yaudah Jadi kita ambil satu-satu aja guys Karena gak bisa Aduh Malah jatuh lagi Oke Kabum Lah Kabum Yailah malah mati guys Oke Sorry guys Tadi gue Radat Daudal Oke Kita ngulang lagi dari sini No problem Oh disini udah hancur ternyata guys Oke Dan ini By the way Ini kenapa air yang putih ya Gue liat di Youtube Punya Orang kok Barna biru airnya guys Kabum Oke Hati-hati Aduh Ini robot Ah Kabum Eh ambil Oke Cepuk merepotkan Ayo Kabum Eh Aduh Merepotkan sekali itu robot guys Oke disini nyawa gue sisa satu lagi Kabum Malah mati lagi robotnya Oke Dimana dia summonnya guys Kabum Aduh Sabar guys Itu uanya aja yang dodol Emang rada ribet guys ya Nyelesaian yang ada disini Oke Apakah kali ini gue bisa Menyelesaikannya dalam satu kali percobaan Kabum Oke Oke Ayo Aduh gak bisa guys Gak bisa guys Gak bisa guys Kabum Come on Ah Kok gak bisa diambil Oke Oke Sudah bisa akhirnya Oke itu dia sepatula emasnya guys Oke Dimana Yang Sudah Apa Robot yang Robot yang membuat gue kesat Saatnya kita Basmi Oke Ternyata disini udah hilang guys ya Oke Dan akhirnya semua misi kita di ladang burbur ini sudah selesai guys ya Wah Cukup 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 merepotkan sekali guys Misi yang ada disini Oke Oke berarti tinggal Balik ke si Squidward guys ya Iya Oke kita balik kesini Di mana ya Sini ya Oke Kita sudah selesai guys Berarti tinggal ke tempat lain guys ya Di Jellyfishfield Kita sudah selesai Kita coba tamatin 100% guys ya Waduh musiknya rubah lagi guys Oke It shines Oke ke ladang buru-buru kita sudah selesai Dan berarti kita coba ke bikini bottom guys Oke sebelum ke bikini bottom kita coba lihat dulu kesana Oke Dan disini juga kita punya misi guys ya Di situ uncrept Buat memberi dia Apa tuh Yang bunga-bunga ini guys Yang warna-warni 3000 katanya guys ya Oke 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 kita dapet Sepatula emas Mantap guys ya Oke 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 Kayaknya Si Tuan Crep ini Tempat kita Apa Menukar Itu guys ya Apa tuh Yang berkilau tuh Ya Gak tau guys Gak lupa lagi Apa disebutnya Bunga-bunga lah guys ya Duit Duit Oke Disini juga kita Punya misi dari si Patrick Buat Mencari 10 kos kaki dia guys ya Hehehe Oke Oke Sudah cukup guys ya Jangan Apa Aduh Gue lupa lagi Jangan terlalu Banyak manggil duit Oke Disini kita coba Ke Bikini bottom dulu aja guys ya Eh Ke golagun dulu guys Oke Kita panggil taksi Apa Dan misi apakah Yang bisa kita selesaikan disini I don't know guys Aduh Grafiknya guys Lagun mendir Pantai berserut di dasar laut Yang dimpahi matahari Di nirwana Oke Wuh Istana pasirnya gede banget guys Oke Dan disini juga seperti biasa Sudah dikuasai oleh robot guys ya Oke Dan musiknya juga Lumayan seru guys ya Kayak yang lagi Main kejar-kejaran Aduh Oke Ini apa Oh Kita bisa Lencatin seperti itu ternyata Oke Kita ambil-ambilin aja Lumayan Oke Aduh gak kena Oke Kena Nice Oke Checkpoint Waduh Banyak pengunjung guys Oke Dan disitu juga ada robot Yang pake payung Apakah itu robot baik Waduh guys Ternyata itu robot cuaca Oke Oke Dia langsung lari guys ya Dikejar awan Robot ini digelar Monsoon Disebut kayaknya guys ya Jaga jarak dengan Serangan kilatnya Oke Siap Oke Apakah kita bisa Malah kandi ya Wuh Bisa ternyata guys ya Tinggal diloncatin doang Aduh Nyangkut Yah nyangkut dipayung guys Nyangkut dipayung dong Oke Sudah tidak ada lagi Yang bisa kita hancurkan Oke disini ada Oke Ini air kayaknya Mati kita dong Gue kira bisa disitu guys ya Oke gue gak tau Kirain itu airnya dangkal Ternyata dalam buat spawn spark guys ya Kaboom Oke Oke lah kita lewatin aja guys ya Disini nyawa kita juga udah banyak Oke Larry Semen pob saya Terlihat terbakar Komen pak agak sedikit merah Aduh Robot Robot Aduh Aduh Kita harus mengambil sunscreennya dari serobot ini guys ya Halal kan Halal kan Mantul akan pusing Oke, pengontol itu robotnya guys ya Oke, Spongebob gak bisa berenang guys ya Ternyata itu alasan Kalo kena air Spongebob mati guys ya Oke, disini tugas kita cuma buat Ngerahin semua cahayanya Oke, kayaknya bukan dari sini deh Oke, nah dari sini guys cahayanya guys ya Oke, ada yang berubah Kesana, waduh ini teka-teki lagi nih guys Oke, cahaya matanya mengarah kesana Waduh ada Ini ada robot alien guys Kaboom Oke, gue kira gak bisa dikalahin guys ya Ternyata bisa Oke Ya, ternyata gak bisa kesini Terus itu caranya kesana gimana guys Oh, nginjek orangnya kah? Oke, disini saya sudah tahu Saya sudah mengerti Mengerti Oke, kayaknya kita harus naikin orang yang ada disini Wow, bener aja dong Oke Saatnya kita hancur Hancur kan guys ya Seluruh barang yang ada di Bikini Bottom Eh, bikin Bottom yang ada di pantai ini Oke Oh, dia mengarah kesana Tapi salah ini guys ya Kayaknya Maka dari itu kita harus arahin kesini guys Boom Oke, sudah terhubung Nice Oke, jangan lupa Ambil-ambilin Benda berkilau Oke Nice Tinggal kesini guys ya Oke, disini kita bisa berganti sama si Patrick ternyata Oke, kita coba panturin disini guys Oh, salah ternyata Bukan kesini Oke, kesini Uh, bakal mengarah kesana guys ya Oke Mengarah kesini Kaboom Robotnya kayak yang di kartun itu guys ya Boboiboy Aduh Oke Oke, bener guys Ngerah kesana guys ya Soalnya kalau salah dia pasti ngerah ke air guys Oke, waduh Ini jalan kesananya cukup repot juga guys ya Oke Kita arahkan seluruh cahayanya Ke satu Posisi terlebih dahulu guys ya Baru kita nyeberan kesana Oke Aduh, gak kena Kaboom Oke Sudah bisa kah Ah, salah nyata guys Bukan kesini Oke, kesini Kurang pas Oke Oke Dan itu kayaknya pos terakhir kita guys ya Oke, ini apa ini? Ada tanda baca Kamu bisa ke pulau itu dari tambangan di belakang gua laut Waduh, kita harus muter ternyata guys Tambang di belakang gua laut katanya Oke Gimana cara kesananya guys? Lo kesanakah? Oh tidak Udara dalam balon Kalau itu terlebih Terlalu banyak kayaknya Mereka membuat anak-anak secara tidak terkawal Aduh Oh, ternyata terlalu banyak kayaknya guys ya Jadi anak-anak itu terbang Oke Oke Oh Ini misi kita ternyata guys ya Kita disuruh menyelamatkan seluruh Bocah yang terbang ini guys ya Oke, gak kena Oke, nice Sudah kena Oke, kita bisa masuk sini gak? Gak bisa ternyata Oke, ada lima guys Oke Kita harus next sini Oke Hati-hati guys ya Oke, dan ini kenapa gerak yang ini guys? Oke, yang ini gerak guys Eh Hampir aja gua ketipu Oke, nice Kabum Oke, kita cari Tiga lagi guys Kabum Nice Oke Dimana guys Dua robot Eh apa Dua bocah lagi Aduh Gak kena kuku lagi kita Oke, kita selesaikan Quest dari si Nyonya bak dulu guys ya Aduh Aduh Ini robotnya Nyusain banget guys Oke Oh Gak nyampe guys Oke Nice Kabum Aduh, gak kena lagi Ya Gak kena guys Oke, hampir aja Kita diambil Sama tangan Misterius guys ya Hehehe Oke Aduh Gak bisa guys Dia malah Jalan ke tengah Hmm Guys Ini robot Nyebelin banget Oke Kita coba Dengan hati-hati guys ya Kita harus pelan-pelan Oke, disini ternyata ada dua Aduh Salah gue guys Oke lah Nanti aja lah guys ya Ini kita selesaikan ya Karena Apa Karena terlalu sulit Hehehe Walaupun sisa dua lagi guys ya Kayaknya disini kita Bisa ganti ke si Patrick Kayaknya guys ya Oke Kita save aja dulu Dan kita terusin lagi nanti guys ya Karena disini Waktu saya Sudah cukup Lama Pas Apa Waktu record gue Ini udah terlalu lama So Jadi mungkin untuk game Spongebob Battle for beginning bottom Kita cukupan Sampai disini terlebih dahulu guys ya Seperti yang kalian lihat Kita sudah berada di tempat baru lagi guys ya Dan mungkin di episode selanjutnya Kita bakal coba Apa Menyeberangi Pulau ini Apa Nyeberang kesana maksudnya Oke Oke lah guys Ini kenapa jadi gue terusin Hehehe Oke Waduh Ada monster baru lagi guys Monster naga Oke Apakah disini ada check point Sebentar Nah ini dia check pointnya guys ya Oke lah Mungkin untuk game Spongebob Squarepants Battle for beginning bottom Cukup sampai disini terlebih dahulu guys ya Dan sampai bertemu lagi Di next video See you Later Terima kasih Terima kasih